. Tanggapi penangkapan pacar Loli, Nikita Mirzani, saya tidak kenal. TikTokers Fadel Bajideh berhasil diamankan oleh kepolisian buntut terlibat pengeroyokan terhadap seorang anggota TNI. Nama Fadel mulai dikenal publik pasca ia menjalin hubungan dengan anak Nikita Mirzani, Loli. Walaupun terhalang oleh jarak, akan tetapi Fadel dan Loli nampaknya selalu terhubung secara online. Kedua-duanya bahkan tak segan menampakkan momen kemesraan mereka di media sosial. Nampaknya, kabar penangkapan kekasih Loli ini rupanya sudah sampai ke telinga ibunda Loli, Nikita Mirzani. Ibu tiga anak itu pun dihujani pertanyaan oleh netizen saat melakukan siaran langsung di akun Instagramnya. Namun, Nikita Mirzani enggan merespons kasus yang menimpa pacar anaknya itu. Terlebih, ia juga tidak pernah mengenal Fadel Bajideh secara langsung. Yang bukan urusan saya jangan ditanya-tanya, yang saya tidak kenal juga, ujar Nikita Mirzani. Mengutip unggahan akun TikTok ad Pras Garis Bawah Sensasi Garis Bawah Artis, selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Mantan istri Antonio Dedol itu langsung mengalihkan topik pembicaraan pada keseruannya berada di pendopo milik Soimah. Nikita Mirzani diketahui saat itu sedang berkunjung ke rumah Soimah yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Ia mengaku sangat nyaman berada di sana. Ia ini di pendopo nyaman banget di sini, pokoknya Endul. Mae Soimah lagi antar anaknya ke rumah sakit, kata Nikita Mirzani. Meskipun mengaku tidak mengenal Fadel Bajideh, Nikita Mirzani sempat mengkritik penampilan pemuda itu hingga menyebutnya seperti tukang semir sepatu. Namun, Nikita Mirzani tidak mau terlalu mempedulikan urusan Fadel Bajideh karena ia sendiri sudah memutus hubungan dengan Loli. Fadel Bajideh telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan karena kasus dugaan penganiayaan tidak sendiri. Fadel diamankan bersama dua orang lainnya yakni MBB atau Martin dan BNB atau Bintang. Fadel ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2023. Korban penganiayaan itu berinisial A yang merupakan anggota Babinsa TNI Jakarta Selatan. Pelaku tiga orang setelah kami lakukan kegiatan penyidikan, kami dapat bukti kuat di mana tiga orang kami tetapkan pelaku 170 KUHP. Ujar AKBP Bintoro di Polres Metro Jakarta Selatan. Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Korban berinisial A itu saat ini sudah melakukan visum dan sudah menjalani ronsen di bagian dada dan kepala. Informasi itu disampaikan pada kesempatan yang sama oleh pasi Intel Kodim 0504JS. Mayor Ifransen Aritonang